oke teman-teman welcome back to my channel disini aku bakal kasih tau ke kalian gimana sih caranya kita mengaktifkan fitur shopee pay letter langkah yang paling pertama kalian bisa klik saya kemudian kalian scroll ke bawah dan klik as pay letter ini dia tampilannya kalian bisa klik aktifkan sekarang keuntungannya kita menggunakan shopee pay letter itu bilih sekarang bisa bayarnya nanti ada program cicilan ada penambahan limit nah untuk beli sekarang bayar nanti itu kita bisa beli sekarang dan bayarnya di tanggal jatuh tempo bulan depan ini aku belum tahu lebih lanjut belum tahu lebih jelasnya karena aku belum pernah mencoba disini aku bakalan mencoba untuk mengaktifkan shopee pay letternya oke masih menunggu pesan kode otp nya guys guys jadi lupa aku itu pakai nomor telepon di shopee bukan pakai nomor aku pribadi tapi pakai nomor saudara jadi disini aku bakalan via kirim sms aja nah setelah kalian memasukkan kode otp yang dikirim ke nomor handphone kalian disini ada aktifasinya lagi yaitu unggah foto ktp aku bakalan mengambil ktp dan mengunggahnya terlebih dahulu ya guys oke guys jadi disini kalian disuruh memasukkan kontak darurat kontak darurat 2 ya ada 2 kontak darurat 1 dan juga kontak darurat 2 kalian bisa masukkan kontak darurat ayah dan ibu kalian atau mungkin keluarga kalian terus kalian personal informasinya bisa diisi nama ibu kandung tingkat pendidikan kalian industri pekerjaan dan juga nama perusahaan serta penghasilan bulanan setelah itu kalian bisa scroll paling bawah klik konfirmasi nah disini kita mesti memverifikasi wajah kira-kira sama enggak gitu sama ktp jadi kita langsung aja klik mulai verifikasi wajah selamat kamut beli sekarang dengan batas kredit dan bayar di bulan berikutnya jadi kita itu dimasukkan gaji per bulan kita setelah aku memasukkan gaji aku ternyata aku cuma mendapat limit 2.100.000 terus aku langsung klik ok pilih tanggal jatuh tempo kamu ingatkan tanggal jatuh tempo saya setiap bulan pada tanggal kebarusan aku pilih tanggal 11 ya guys jika sudah shopee pay letter kalian diaktifkan kalian bisa masuk ke bagian kalian bisa kembali ke bagian beranda ini ya guys terus klik cashback dan voucher terus kalian jangan lupa claim gratis ongkir eksta cashback 100% sampai dengan 15.000 untuk pengguna baru shopee pay letter klik claim ok berhasil di claim lantas bagaimana sih caranya jika kita ingin membeli sebuah produk dengan pembayaran shopee pay letter disini aku akan mencoba menggunakan shopee pay letter aku untuk membeli sebuah sweater ini jangan lupa masukkan voucher tapi produknya tidak memenuhi syarat guys kita coba apakah toko ini bisa jadi karena voucher gratis ongkir aku habis aku harus claim lagi guys voucher gratis ongkir gak bisa dipakai jadi aku bakal pilih metode pembayarannya shopee pay letter disini kalian bisa memilih cicilan dua kali per bulan enam kali atau bahkan tiga kali disini aku bakalan beli sekarang bayar nanti jadi aku mau sekalian ketika jatuh sebelum jatuh tempo aku akan membayar guys entah kenapa shopee pay letternya error shopee pay letter sistem saat ini sedang dalam perbaikan silahkan pilih metode pembayaran yang lain ok berarti intinya ya kalian kalau mau beli barang menggunakan shopee pay letter kalian check out aja produknya kemudian memilih metode pembayaran dengan shopee pay letter abis itu kalian bisa klik buat pesanan terus kalau kalian bertanya-tanya emang tadi udah beneran aktif jawabannya ya shopee pay letter aku udah aktif disini udah ada notifikasinya juga selamat kamu telah berhasil mengaktifkan shopee pay letter namun entah kenapa aku gak bisa check out produk tersebut untuk aku beli pengen mencoba produk lain tapi saat ini aku belum pengen beli produk apapun jadi aku gak bisa kasih contoh guys lantas gimana sih cara membayar membayar tagihan kita itu kalau misal kita membeli menggunakan shopee pay letter kalian bisa klik saya kemudian kalian klik shopee pay letter kalian terus kalian bisa klik tagihan saya kalau kalian udah pernah ngebeli disini bakal muncul tampilannya terus kalian tinggal bayar nah bayarnya itu kalian bisa menggunakan shopee pay atau ke indomaret itu sih yang aku tahu bisa juga via transfer oke segini aja video dari aku jangan lupa klik tombol subscribe nyalain lonceng notifikasinya dan like juga video ini sampai ketemu di video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax